Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, Pemirsa kembali kami hajarkan informasi untuk Anda. Ini server Pusat Data Nasional atau PDN yang berpusat di Kominvol Lumpu sejak Jumat 21 Juni kemarin. Ya, hal ini ternyata berimbas pada pelayanan dari keimigrasian di kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya. Suasana pelayanan pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Rabu Siang masih belum berjalan normal. Permohonan percepatan paspor satu hari jadi hingga hari ini masih belum dapat dilayani, meski layanan imigrasi di bandara dan perbatasan negara sudah normal kembali. Hal ini disebabkan karena dampak gangguan server Pusat Data Nasional atau PDN yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika belum pulih seluruhnya. Permohonan pembuatan paspor berlangsung seperti biasa dan sebagian dilaksanakan secara manual. Masyarakat yang sudah terjadwal baik menggunakan aplikasi M-Paspor datang ke kantor imigrasi untuk wawancara dan pengambilan data biometrik paspor tetap dilayani seperti biasa. Pendala sistem kita yang sejak bulan, sejak hari Sabtu masih berdampak saat ini secara bertahap pemberian dokumen keimigrasian itu masih mendapatkan pendala. Karena apa? Permohonan yang sudah kami terima dari masyarakat, baik itu melalui tempat paspor maupun walk-in, kita bisa terima. Tetapi untuk penyelesaian paspornya sampai saat ini masih tak kendala. Mengurus paspor dalam rangka IPAW ini? Dalam rangka wisata menuju ke Singapura. Ada pendala proses nggak Pak? Sejauh ini belum. Di sini belum, cuma kalau di aplikasi ada sedikit error. Gitu ya? Tapi biasanya kalau mengurus paspor itu jadinya lama apa nggak? Katanya sih satu minggu ya. Server PDN.com.info diharapkan bisa segera pulih dan kembali normal, mengingat banyak pelayanan publik yang sangat bergantung pada data server tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One, mengabarkan. Ya dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terbaru, kondisi pelayanan paspor di kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya, kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, Farah Manila di sana. Farah seperti apa kondisinya? Apakah masih down sampai saat ini? Ya Fena, Ana dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan situasi terkini di kantor imigrasi kelas 1 TPI Tanjung Perak, Surabaya. Ini masih terpantau ramai masyarakat yang hadir di sini memang didominasi oleh masyarakat yang ingin mengurus paspor WNI lebih tepatnya. Dan tadi saya juga sempat menanyai sejumlah masyarakat yang sedang melakukan pengurusan paspor ini memang sudah terdaftar atau sudah terdata ataupun sudah terjatual dari aplikasi M-Paspor yang sampai saat ini juga masih bisa digunakan. Mereka mengatakan memang beberapa kali penggunaan M-Paspor ini sempat mengalami gangguan namun pada akhirnya aplikasi M-Paspor ini bisa digunakan untuk melakukan pendaftaran dan pendataan sebelum akhirnya memilih jadwal untuk imigrasi TPI Tanjung Perak, Surabaya. Dan sementara terkait layanan walk-in atau layanan prioritas dari kantor imigrasi Tanjung Perak ini juga masih bisa dilakukan yaitu beberapa diantaranya khusus untuk Balita, kemudian Lansia, Difabel, maupun orang sakit dengan surat keterangan dari rumah sakit. Sementara terkait layanan paspor satu hari jadi sampai saat ini masih belum bisa dilakukan mengingat gangguan teknis pada Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Kementerian Kominfo ini masih belum pulih sepenuhnya. Memang ada sejumlah titik. Beberapa titik kantor imigrasi seperti di kantor imigrasi Tanjung Perak, Surabaya ini masih belum pulih dan kami disini semua juga masih menunggu pemulihan dari PDN yang dikelola oleh Kementerian Kominfo Pemirsa dan informasi yang terbaru yang kami dapatkan dari pihak dari imigrasi memang perhari ini sudah mulai bisa melakukan layanan paspor. Namun sekali lagi e-paspor maupun paspor elektronik ini masih belum bisa dilayani. Sementara itu informasi dari wilayah Surabaya. Baik terima kasih laporan langsung Pak Rahman Hila dari Surabaya ternyata masih down sistemnya. Kita tunggu bagaimana kelanjutannya kebijakan dari pemerintah terkait seperti apa. Terima kasih selamat siang.